Tiga orang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Talu Kabupaten Pasaman Barat melarikan diri pada hari Minggu 9 Mei 2021 pukul 6.30 WIB. Hal ini diakui petugas pengamanan LP Marta, yang bertugas pada hari itu, saat ditemui awak media di LAPAS. Tiga orang narapidana yang melarikan diri ini yaitu 1. Rudy Haryanto bin Alirman, panggilan Rudy usia 29 tahun. Pidana 7 tahun. Yang kedua, Reski Yandra bin Salimah, panggilan Reski usia 23 tahun dengan pidana 6 tahun. Dan yang ketiga yakni, Sandi bin Suli, panggilan Sandi umur 24 tahun. Ketiga orang yang melarikan diri ini mengalami kasus yang sama yakni penyalahgunaan narkoba dan dijerat dengan Perkara Undang-Undang No. 29 Tahun 2009. Dari keterangan yang didapat kronologis kejadian bermula saat melaksanakan kebersihan blok kamar Hunian. Secara tiba-tiba tiga orang narapidana tersebut lari kencang menuju pagar teralis depan blok Hunian lalu memanjat kamar teralis berduri tersebut, dan melompat ke atas atap kantor dan langsung melarikan diri melewati pagar tembok keliling. Saat itu juga petugas yang berjaga langsung melakukan pengejaran namun belum bisa ditemukan. Lebih lanjut dari keterangan yang didapat ketiga orang narapidana yang melarikan diri ini. Dua orang adalah warga Nagari Talu dan satu orangnya warga Kenagarian Kajai Kabupaten Pasaman Barat. Terima kasih. Terima kasih.